Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bahasa, tabi'un Senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda dalam program Siniar Kelasa di kanal Youtube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu Ruang Temu edisi kali ini akan membahas tema tentang pelestarian bahasa daerah untuk itu sudah ada dua orang narasumber yang akan berbincang terkait masalah pelestarian bahasa daerah beliau adalah Dr. Andes Imam Budi Otomo Emhum selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta Ibu Hasnawati Nasution MPD selaku Tim Penyusun Kamus Lampung Indonesia Kantor Bahasa Provinsi Lampung Selamat datang Pak Imam dan juga Ibu Hasnawati Selamat datang Selamat datang juga di Siniar Kantor Bahasa Provinsi Lampung Siniar Kelasa Pak Iya Bagaimana Lampung asik ya Pak ya Luar biasa Satu kata Baik Selamat datang Mbak Ana, Pak Imam dan kita ngobrol santai saja nanti kalau misalnya mau minum juga silahkan dan sahabat bahasa kita akan berbincang tentang kamus dan juga pelestarian bahasa daerah terutama di Provinsi Lampung Badan Bahasa atau yang kita kenal dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat ada 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara nah bahasa-bahasa ini tersimpan ataupun memiliki status vitalitas yang terbagi menjadi 6 buah kategori yaitu aman, stabil, namun terancam punah, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah itu sendiri nah pemerintah dalam hal ini melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lewat unit pelaksana teknis di balai ataupun kantor bahasa di seluruh provinsi di Indonesia membuat suatu kamus bahasa daerah sebagai upaya untuk pelestarian dan pelindungan bahasa daerah agar tidak punah lalu seperti apakah kira-kira pengembangan kamus bahasa daerah di Provinsi Lampung dan seperti apa pula upaya pelestarian bahasa daerah melalui adanya kamus bahasa daerah ini bersama saya Pak Rias, narakata ruang temu kita akan membahas hal ini dengan para narasumber di edisi ruang temu dengan judul pengembangan kamus bahasa daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah nah saya akan mulai terlebih dahulu dengan Ibu Hasnawati yang merupakan tim penyusun kamus bahasa daerah di kantor bahasa Provinsi Lampung seperti apa sih Mbak pertama kali disusunnya kamus bahasa daerah ini terus perjalanannya itu seperti apa sampai dengan saat ini dari pertama muncul sampai dengan sekarang baik, terima kasih Mas Iyas dan Pak Imam dapat saya sampaikan di sini bahwa pertama kali kamus daerah bahasa Lampung ini diterbitkan pada tahun 2009 nah pada saat penyusunan kamus tersebut kantor bahasa Lampung itu tim kantor bahasa Lampung belum memiliki korpus data sendiri artinya tim penyusun belum turun ke daerah untuk mengambil data jadi pada waktu pertama kali kamus bahasa Lampung yang edisi pertama kita mengambil data-data dari kamus-kamus yang sudah terbit misalnya kamus bahasa Lampung Indonesia yang dikarang oleh Ibu Junayah H.M. dan kawan-kawan dari pusat bahasa kemudian juga ada kamus Lampung Indonesia dari Bapak M. Nuh karangan Bapak M. Nuh terbitan Unila dan juga kamus bahasa Lampung Indonesia karya Pak Hilman kemudian ada juga yang karya Ibu Farida dan teman-teman di Badan Bahasa nah kemudian semua tenaga teknis di kantor bahasa Provinsi Lampung diajak untuk mengetik kembali kata-kata tersebut menyusun kembali data-data itu dan membuatnya di dalam satu korpus kamus nah setelah itu disusun lagi berdasarkan alfabetis jadi kan mengumpulkan dari beberapa kamus diketik disusun dengan alfabetis nah kemudian kamus edisi pertama itu dibagi dua ada dialek A dan ada dialek O jadi bagian awal itu dialek A, bagian kedua dialek O dan itu juga tersusun secara alfabetis dari dialek A, A, B, C, D kemudian dialek O juga begitu dari A, B, C, D secara alfabetis kemudian lagi kamus bahasa Lampung ini diberi nama ini kamus di bahasa Lampung Indonesia ini adalah kamus bahasa Lampung Indonesia edisi pertama ya edisi pertama yang disusun oleh tim kamus bahasa Lampung kemudian dalam penyusunan kamus ini juga yang pertama ini belum terlalu lengkap karena kita belum memuat kelas kata jadi seperti di KBBI itu ada kata nomina, kata verba itu belum dimuat di kamus bahasa Lampung edisi pertama nah selanjutnya pada edisi kedua mulai dari tahun 2017 itu semua tenaga teknis kantor bahasa Provinsi Lampung diberdayakan untuk mencari data jadi kami mencari data itu berdasarkan medan makna misalnya ada yang mengambil data nama tumbuhan nama penyakit atau nama-nama hewan jadi dikumpulkan masing-masing pergi ke daerah-daerah tersebar di seluruh Provinsi Lampung nah itulah awal dari kami mengumpulkan kata-kata sebagai korpus datanya oh jadi mulai tahun 2009 berdasarkan kamus-kamus yang sudah ada kemudian dikumpulkan menjadi satu diperbarui mulai dari tahun 2017 dan terbit kembali di edisi kedua pada tahun 2020 nah selain kamus bahasa daerah ini sebagai bentuk pelindungan bahasa daerah apakah ada program lainnya ini akan saya tanyakan kepada Pak Imam apakah ada program lainnya yang merupakan program pelindungan bahasa daerah Pak Imam dari badan bahasa sendiri baik terima kasih Mas Sias ini terkait dengan program dari badan pengembangan dan pembinaan bahasa ini kalau di tingkat badan di unit utama kami ini ada tiga pusat ini yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu nah pusat-pusat ini nanti memiliki tusi-tusi jadi pusat yang pertama adalah pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra yang memiliki tusi antara lain terkait dengan upaya pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra pengembangan itu berkaitan dengan pengembangan bahasa pengembangan sastra misalnya berkaitan dengan penyusunan tata bahasa bagu bahasa Indonesia tata bahasa kontemporer kemudian penyusunan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan penyusunan-penyusunan yang lain pembakuan dan kodifikasi kemudian berkaitan dengan masalah perkamusan ada kaitannya dengan KBPI Kamus Besar Bahasa Indonesia kemudian kalau yang di daerah itu melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan KBPI yaitu pemerkayaan kosa kata bahasa daerah untuk menjadi warga kosa kata bahasa Indonesia itu yang pertama yang terkait dengan perkamusan kemudian yang berkaitan yang kedua ini terkait dengan penyusunan kamus bahasa daerah yang ini dilaksanakan oleh balai atau kantor bahasa termasuk kantor bahasa Provinsi Lampung atas tentu saja atas perdoman atas juknis yang dibuat oleh pusat pengembangan dan pembinaan pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra kemudian pemberian fasilitasi dan seterusnya nah untuk yang kegiatan terkait dengan pemerkayaan kosa kata bahasa Indonesia ini ada tiga tahapnya inventarisasi kosa kata bahasa daerah kemudian dilanjutkan dengan lokakarya bahasa daerah dan yang terakhir adalah sidang komisi bahasa daerah sehingga dari sidang komisi bahasa daerah itu nanti akan bisa ditentukan berapa setiap tahun jumlah kosa kata bahasa daerah yang nanti bisa masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia melalui kegiatan pemutakhiran KBBI yang kami laksanakan setiap enam bulan sekali bulan April dan bulan November ini yang program dari pusat yang atas bantuan juga dari teman-teman di balai bahasa, kantor bahasa di 30 provinsi di Indonesia kemudian yang kedua berkaitan dengan kamus bahasa daerah ini yang dilaksanakan oleh teman-teman kami kita memiliki 718 bahasa daerah yang tadi Mas Ia sampaikan di bahasa daerah di seluruh Indonesia dari 718 bahasa daerah itu kita baru memiliki beberapa ratus kamus bahasa daerah yang satu di antaranya adalah kamus Rampung Indonesia ini baru satu masih ada sekian sekian jumlah kamus bahasa daerah yang sudah disusun tetapi masih lebih banyak lagi yang belum disusun kamus bahasa daerah jadi ini untuk program kedepannya kita harapkan memang semua bahasa daerah itu nanti akan kita buatkan kamusnya karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu bagian dari upaya pelindungan bahasa daerah pelindungan bahasa daerah itu ada lima tahapnya yang pertama pemetaan pemetaan bahasa sehingga kita mengetahui bahwa jumlah bahasa daerah di Indonesia ini ada 718 bahasa daerah yang di Lampung ada sekian bahasa daerah itu dari hasil pemetaan kemudian yang kedua kita akan lakukan kajian vitalitas tentang daya hidup bahasa daerah itu yang tadi mas sampaikan ada 6 kategori terkait dengan vitalitas daya hidup bahasa daerah itu ada yang kategori aman sampai dengan ada yang kategori punah yang kategori punah ini sudah kita identifikasi ada 11 bahasa daerah yang sudah punah salah satu di antaranya adalah bahasa Ibu yang ada di Maluku Utara yang sekarang sudah tidak ada lagi penuturnya jadi masih ada 10 bahasa daerah lain yang ada di Papua, Maluku, dan Maluku Utara untuk bahasa daerah yang aman misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali meskipun aman ini tetap kita lakukan upaya pelindungan tersebut jadi yang pertama pemetaan yang kedua kajian vitalitas untuk mengetahui tingkat vitalitasnya kemudian yang ketiga kita alasanakan konservasi jadi penyusunan kamus bahasa Lampung Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari upaya pelindungan konservasi itu pendokumentasian perekaman dan sebagainya kita buatkan tata bahasanya itu bagian dari upaya pelindungan masuk dalam kategori konservasi terhadap bahasa daerah itu kemudian upaya berikutnya adalah kita lakukan revitalisasi agar bahasa daerah itu kembali menjadi vital digunakan oleh masyarakatnya fungsional lagi di masyarakatnya bahwa bahasa daerah itu ternyata masih digunakan kan begitu nah upaya revitalisasi bahasa daerah ini nanti yang insya Allah akan kami lakukan program itu di Lampung di Provinsi Lampung melalui kantor bahasa Provinsi Lampung tahun 2023 yang ini nanti insya Allah akan melibatkan semua pihak pemaku kepentingan termasuk juga pihak sekolah termasuk juga pihak komunitas lembaga-lembaga adat untuk bersama-sama kita lakukan upaya revitalisasi terhadap bahasa-bahasa daerah yang ada di Provinsi Lampung nah upaya terakhir itu adalah registrasi pencatatan jadi pencatatan ini kita harapkan nanti bisa masuk ke dalam catatan di PBB atau UNESCO itu upaya-upaya yang nyambung antara program-program yang ada di badan bahasa khususnya di pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di balai bahasa kantor bahasa karena bagaimanapun juga UPT itu adalah kepanjangan tangan pusat yang ada di daerah sehingga wajib melakukan apa yang menjadi kebijakan dari pusat dan kami yang di pusat ini memberikan perdoman, juknis, fasilitasi evaluasi dan seterusnya pemantauan ya itu Mas Yas baik ada beberapa rangkaian dalam rangka untuk melindungi dan mempertahankan bahasa daerah ya Pak kalau saya mencatat tadi ada mulai dari pemetaan kemudian kajian vitalitas konservasi, revitalisasi dan juga registrasi ataupun pencatatan nah yang nanti ingin saya tanyakan dan hal yang menarik bahwa bahasa daerah ini bisa memperkaya bahasa Indonesia nanti kan saya tanyakan bagaimana mekanismenya tapi saya penasaran juga dengan bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan oleh tim teknis kantor bahasa Provinsi Lampung untuk mengumpulkan lemah ataupun kuasa kata berbahasa Lampung sehingga menjadi kamus begitu Ibu Hana jadi mulai dari pengumpulannya sampai dengan penyeleksiannya dan tadi ada tahapannya ya Pak ya ada blok karya kemudian sidang dan seterusnya itu prosesnya seperti apa sih Bu Hasna dan seberapa lama begitu dalam pengumpulan data tersebut yang ditemui di lapangan baik terima kasih Dias untuk pengumpulan data itu kita lakukan setiap tahun dan sepertinya itu tidak akan selesai ya Pak karena pengumpulan data bahasa Lampung itu datanya sangat banyak karena bahasa Lampung ini terdiri atas dua dialek dan beberapa sub dialek nah kami membagi tim-tim itu berdasarkan pertama tadi yang saya sampaikan adalah berdasarkan medan makna misalnya kita akan mengambil data tentang pertanian atau misalnya tentang kelautan nah tentang kelautan kita langsung datang ke nelayan kemudian mengawancarai mereka tentang kosa kata yang mereka gunakan dan itu kita sering mendapatkan kosa kata yang baru kosa kata yang tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia nah kosa kata yang baru itu memiliki potensi untuk masuk ke dalam KBBI begitu jadi selain kita memperkaya kamus bahasa Lampung kita juga bertujuan untuk memperkaya kamus KBBI dengan memasukkan kosa kata bahasa daerah yang belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia misalnya pernah saya dapat satu kosa kata tentang kerak nasi nah kerak nasi itu ada tahapannya jadi itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia sehingga itu kami masukkan ke dalam kamus KBBI kemudian ada lagi Serwit misalnya Serwit itu juga sudah masuk ke dalam kamus KBBI ya ke dalam KBBI karena memang Serwit itu khas Lampung dan tidak ada di bahasa lain di Indonesia kemudian kami setelah mengumpulkan data data itu tidak hanya diambil kosa kata saja tapi kami tanyakan di mana penggunaannya bagaimana kalau digunakan di dalam kalimat sehingga orang yang membaca kamus itu akan tahu oh dalam kalimat seperti ini nah kemudian agar tidak tertukar dialeknya tentu kalimat yang digunakan sesuai dengan konteks bahasa mereka misalnya kata dari dialek O kita akan menggunakan dengan kalimat dialek O tidak mungkin kita menggunakan kalimat dari dialek A karena nanti akan bercampur jadi itulah pentingnya contoh kalimat dalam kamus kita jadi tidak hanya merekam kata-kata tetapi juga merekam kalimat agar terlihat konteks penggunaannya kemudian setelah data diperoleh dari lapangan dengan diisi dari buku yang telah dari questionnaire kemudian kami input ke dalam format Excel setelah di input dalam format Excel kemudian disusun menjadi format kamus itu ada metodenya tersendiri ada ini tim tersendiri untuk menyusun ke dalam kamusnya versi kamusnya versi bukunya seperti ini jadi dari tim kosa kata itu sampai dengan meng input data selanjutnya banyak terjadi perubahan antara kamus yang pertama ini ke kamus yang kedua ini banyak terjadi perubahan terjadi perubahannya sangat besar perubahannya jadi selain penambahan kosa kata dan cara penampilannya juga berbeda oke nah ada gak pengalaman yang dirasakan menarik ataupun tidak terlupakan begitu buana ketika mengambil data karena kan mengambil data langsung ke daerah dan bertemu dengan penutup jati di lapangan misalnya tadi ibu Hasna mengatakan ketika kosa kata kelautan langsung bertemu dengan nelayan kemudian kosa kata di bidang pertanya pasti bertemu dengan para petani yang memang langsung menggunakan kosa kata itu di sehari-hari mereka itu ada pengalaman menarik tidak bu Hasna yang mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa ruang temu iya hal yang menarik saat kita mengambil kosa kata tentunya hubungan langsung antara peneliti atau pengambil data dengan penutup jati sendiri sehingga disana terbina ya pak rasa kekeluargaan itu antara jadi kita tidak hanya untuk urusan dinas tapi juga ada hubungan kekeluargaan hubungan emosional dengan para penutup jati dan kita mengetahui bagaimana kehidupan mereka bagaimana bahasa mereka dan menemukan hal-hal yang baru misalnya kosa kata yang baru istilah yang baru yang mungkin tidak ada di kehidupan kita sehari-hari begitu dalam kehidupan mereka khusus ada ternyata ada kata-kata yang selama ini kita belum tahu ada penyebutannya ternyata mereka memiliki kosa kata itu ya mereka ada penyebutannya misalnya ada tempat seperti di tulang bawang itu ada maharo itu apa ya seperti alat alat untuk menangkap ikan ya kemudian itu tidak ada di tempat lain maharo itu adalah penangkap ikan atau muara kecil saya juga tidak terlalu ini ya itu tidak ada di tempat lain hanya ada di sana sangat-sangat lokal sekali sangat lokal sekali jadi menemukan satu hal yang baru yang ternyata di daerah lain tidak ada nah itulah makanya mungkin kosa kata bahasa daerah ini bisa memperkaya bahasa Indonesia tadi ya Pak ya jadi sekalian saja jadi tadi karena memang bahasa daerah ini memperkaya bahasa Indonesia juga nah itu mekanismenya seperti apa Pak Imam sampai suatu bahasa daerah itu bisa diadopsi oleh bahasa Indonesia dan akhirnya menjadi keluarga besar dari bahasa Indonesia sendiri dan masuk menjadi KPBI prosesnya gimana Pak? baik sebelum masuk ke proses ini yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi begitu ya bahasa Lampung kedudukannya adalah sebagai bahasa daerah misalnya bahasa Melayu kedudukannya sebagai bahasa daerah fungsi sebagai bahasa daerah adalah sebagai jati diri daerah tersebut sebagai kebanggaan dari daerah tersebut jati diri itu maksudnya misalnya Mas Iyas ini bisa disebut sebagai orang Lampung salah satu diantara cirinya adalah menggunakan bahasa Lampung saya sebagai orang Jawa dikatakan orang Jawa kalau saya menggunakan Badek Manang misalnya tidak tahu dari mana tetapi begitu saya berbicara akan dapat diketahui bahwasannya dari Jawa karena dari bahasa yang saya gunakan mungkin dialek mungkin logat yang saya gunakan adalah logat orang Jawa bahasa Jawa jadi itulah fungsi dari bahasa daerah sebagai jati diri sebagai Lampung Kebanggaan kemudian sebagai sarana komunikasi di keluarga termasuk juga di masyarakat penuturnya itu dan yang penting adalah sebagai salah satu pemerkaya kosa kata bahasa Indonesia bahasa nasional kita bahasa negara kita jadi sekarang ini posisi jumlah lemah Kamus Besar Bahasa Indonesia ini baru 117.000 lemah ini kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris misalnya jumlah lemah kita ini masih sangat jauh tertinggal artinya dengan keterbatasan lemah tersebut kita belum bisa mengungkapkan segala sesuatu itu dengan menggunakan bahasa Indonesia apalagi yang terkait dengan teknologi-teknologi modern kan begitu kita belum bisa menggunakan bahasa Indonesia oleh karena itulah diperlukan upaya pemerkayaan kosa kata bahasa Indonesia baik yang kosa kata umum yang akan masuk ke dalam KBBI maupun kosa kata-kosa kata khusus yang nanti masuk ke dalam tata istilah dalam peristilahan ada istilah geografi istilah teknik istilah kedokteran dan istilah-istilah yang lain nah ini kita memiliki sekitar 300 kata untuk istilah asing yang sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia nah terkait dengan pemerkayaan kosa kata dari bahasa daerah ini adalah sesuatu yang memang sangat mungkin karena ini kita menginginkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang mempersatukan Indonesia yang terdiri atas sekian suku sekian ratus bahasa daerah sekian agama dan sekian-sekian perbedaan itu bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia itu nanti unsur-unsurnya ada yang dari bahasa daerah kalau zaman dulu tahun 70-an bahasa Indonesia dari bahasa Melayu dan sebagian besar juga dari bahasa Jawa tetapi sekarang ini kita memiliki kebijakan bahwa bahasa Indonesia itu nanti bisa diperkaya dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia yang 718 bahasa daerah itu nanti memiliki hak yang sama untuk menyumbang sebagai bahasa Indonesia nah tentu saja ini tidak bisa serta-merta misalnya Kamus Lampung Indonesia tidak bisa semuanya ini masuk ke dalam bahasa Indonesia tetapi harus diseleksi kan begitu harus ada melalui proses yang kami sampaikan tadi ada proses lokakarya kemudian ada proses sidang komisi bahasa daerah sehingga dari katakan seribu yang diusulkan dari daerah mungkin yang bisa masuk ke dalam KBPI hanya sekitar 100 atau 50 karena tidak semua bisa masuk ke dalam KBPI karena ada kriteria-kriteria suatu kosa kata bahasa daerah itu masuk ke dalam KBPI yang tadi disampaikan oleh Ibu Ana misalnya ini terkait dengan belum ada konsepnya di dalam bahasa Indonesia jika sudah ada konsepnya di dalam bahasa Indonesia ini yang tidak bisa kita masukkan ke dalam KBPI karena sudah ada konsepnya tetapi untuk yang kata-kata unik kata-kata tertentu yang menunjukkan lokalitas yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ini yang bisa memperkaya kosa kata bahasa Indonesia itu salah satu diantaranya termasuk juga berkaitan dengan eufoni enak didengar mudah didengar dan mudah dilafalkan ini juga bagian-bagian bahasa-bahasa daerah atau kosa kata bahasa daerah itu nanti bisa masuk ke dalam kampus besar bahasa Indonesia itu beberapa diantaranya terkait dengan pemerkayaan kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah artinya pengusulan bahasa daerah yang akan masuk ke KBPI itu melalui mekanisme yang tadi sudah disebutkan melalui kantor bahasa Provinsi Lampung disidangkan diseleksi sampai akhirnya bisa lolos dan menjadi bagian dari kamus besar bahasa Indonesia itu sendiri kalau misalnya saya sebagai orang awam maksudnya masyarakat biasa yang ingin mengusulkan tapi kan mungkin masyarakat awam belum memiliki pengetahuan apakah ini bisa layak atau tidak itu adakah mekanisme tersendiri Bu Ana ataupun mungkin Pak Imam jika mungkin ada masyarakat daerah yang ingin mengusulkan kosa kata tertentu untuk jadi bagian dari bahasa Indonesia itu sendiri itu bagaimana Pak jadi kami juga memiliki aplikasi kalau dulu aplikasinya pemerkayaan kosa kata tetapi ini ada perbaikan aplikasi tersebut mungkin nanti akan disampaikan melalui kantor bahasa Provinsi Lampung ini Bu Ana sehingga masyarakat ini juga memiliki hak yang sama untuk ikut memperkayaan bisa terlibat bisa terlibat di dalamnya tetapi juga tetap akan ada seleksi yang sangat ketat itu sehingga tidak semua kosa kata yang diusulkan oleh masyarakat itu nanti bisa diterima sebagai kosa kata bahasa Indonesia seleksi tetap kami lakukan dan di tempat kami di pusat pembangunan dan pelindungan bahasa dan sastra itu ada KKLPKI KKLP Perkamusan dan Peristilahan jadi KKLP Perkamusan dan Peristilahan khususnya yang di Perkamusan itulah nanti yang akan menyeleksi kosa kata-kosa kata apakah itu dari kosa kata asing ataupun dari bahasa daerah untuk menjadi bahasa Indonesia dan itu kami lakukan setiap 6 bulan sekali untuk pemutahiran Kamus Besar Bahasa Indonesia Insya Allah nanti akan kami laksanakan lokakaryanya itu pada tanggal 27 sampai dengan 30 September di Jakarta untuk lokakarya terkait dengan pemutahiran kosa kata bahasa Indonesia oh bentar lagi apa ya artinya sahabat bahasa bisa menyumbangkan kosa kata berbahasa daerah melalui aplikasi yang disediakan oleh badan bahasa yang nanti dapat Anda ketahui informasinya melalui kantor bahasa Provinsi Lampung dan tentunya melalui serangkaian seleksi yang nantinya akan ditentukan apakah kosa kata yang diusulkan layak atau tidak menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu ya Pak ya kemudian saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Hasnawati Kamus Bahasa Lampung Indonesia ini baik dari versi pertama maupun dari versi kedua itu dalam bentuk cetak nah apakah sudah ada pengembangan dalam versi yang lain untuk Kamus Bahasa Lampung ini dan seperti apa bentuknya Ibu Hasnawati silahkan baik terima kasih untuk sementara sudah ada dalam bentuk aplikasi Android yang bisa diunduh di handphone di gawai dengan tampilan hampir sama seperti ini versi cetaknya versi cetaknya nah kemudian disana di dalam Kamus Bahasa Lampung itu diunduh melalui Playstore nah nanti kita bisa mencari kosa kata yang kita inginkan seperti halnya kita menggunakan KBBI kita mencari kosa kata yang kita inginkan nanti akan muncul kosa kata dalam Bahasa Lampung maksudnya dalam Bahasa Lampung yang kita ketikan Bahasa Lampung karena Kamus Lampung Indonesia jadi belum Indonesia Lampung jadi Lampung Indonesia kita menemukan kosa kata dalam Bahasa Lampung kita ingin tahu artinya kita ketikkan Bahasa Lampung itu kemudian nanti akan muncul artinya beserta contoh kalimatnya. Contoh penggunaannya di dalam kalimat. Kemudian juga ada kelas kata. Jadi lengkap seperti di KBBI Daring juga. Jadi karena Kamus Lampung Indonesia ini disusun mengikuti format dari KBBI Daring yang sudah ada. Jadi semoga nanti akan menjadi lebih baik karena kamus ini belum selesai. Masih terus di input datanya, masih terus dikembangkan, masih terus diperbaiki sesuai dengan data-data yang masuk. Dan kita pun dari kantor bahasa Provinsi Lampung belum selesai mengambil data ini. Masih akan ada setiap tahun mengambil data kemudian kita lokakaryakan lagi di cross-check ulang kepada penutur jati. Benar nggak seperti ini penggunaannya, benarkah ini imbuhannya atau misalnya kelas katanya. Begitu akan kita cek lagi, benar nggak seperti ini. Jadi kamus ini adalah sebuah pekerjaan yang nggak selesai ya Pak. Dan memang tidak boleh selesai. Tidak boleh selesai ya Pak. Karena bahasa yang perlu berkembang. Iya betul. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan itu selalu mengalami perkembangan. Sehingga kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Kemudian mengidentifikasi, mengklasifikasi kosa kata-kosa kata baru yang muncul di masyarakat. Sangat dinamis ya Pak. Sangat dinamis. Tidak bisa berhenti ketika sudah dicetak ya sudah. Tetapi ini akan terus berkembang. Terkait dengan nanti seandainya dicetak berapa jumlah halamannya, Wallahuaklam. Karena terus berkembang tadi ya Pak. Terus akan berkembang. Kalau saya mengutip kata-kata dari Dr. Reva Krishna, Kepala Kantor Bahasa Perpensi Lampung 2020-2022, pekerjaan yang tidak pernah selesai itu pekerjaan kamu. Karena memang dinamis dan selalu berubah-ubah. Nah selain dalam versi Android, apakah sudah bisa juga diunduh dalam versi iOS ataupun iPhone Bu Ana? Sepertinya bisa ya? Sepertinya bisa. Sudah bisa. Sudah bisa diunduh itu. Cuman bedanya dengan KBBI Daring dengan Lampung Indonesia. Kalau Kamus Lampung Indonesia ini, masyarakat belum bisa mengusulkan kosa kata. Jadi kalau misalnya masyarakat membuka kamus, kemudian ingin mengusulkan kosa kata, belum bisa. Tapi kalau di KBBI Daring, itu sudah bisa begitu kita mencari kosa kata yang kita inginkan, tidak ada di dalam kamus KBBI Daring. Kita bisa mengusulkan dengan cara mendaftarkan dulu emailnya. Jadi kita daftarkan dulu email kita di KBBI Daring itu, kemudian kita usulkan kosa kata yang kita ketahui dengan maknanya, dengan contoh kalimat dan mengikuti kolom-kolom yang sudah ada di KBBI Daring tersebut. Jadi terbuka untuk masyarakat. Nah, tapi itu tidak seperti kata Pak Imam tadi, tidak akan serta-merta diterima. Di pusat sudah ada tim verifikator yang akan melihat ini kata-kata ini bisa layak, jadi masuk KBBI atau tidak. Artinya sahabat bahasa bisa mengunduh aplikasi Kamus Lampung Indonesia, baik bagi pengguna Android maupun pengguna iPhone, Anda dapat mengunduhnya di App Store maupun Play Store. Nah, saya juga mendengar bahwa kamus ini sudah ada versi webnya, jadi bagi sahabat bahasa yang barangkali sedang bekerja menggunakan perangkat komputer ataupun laptop, bisa juga mengaksesnya melalui laman kantor bahasa Provinsi Lampung. Nah, kemudian saya juga penasaran nih dengan salah satu upaya pelindungan bahasa Indonesia dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Ya Pak Imam ya, yang sudah berjalan sebenarnya di beberapa provinsi. Dan tahun depan katanya Lampung juga akan diprogramkan untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah ini ya Pak ya. Nah, boleh mohon diceritakan Pak, seperti apa rangkaian revitalisasi bahasa daerah itu nantinya dan puncaknya itu bagaimana dan kegiatan ini nanti luaran ataupun outputnya nanti itu seperti apa Pak? Jadi tujuan kita melaksanakan revitalisasi bahasa daerah itu adalah agar masyarakat khususnya generasi muda ini merasa bangga kemudian mau menggunakan bahasa daerah tersebut. Ini yang paling utama. Apabila generasi muda ini sudah tidak mau menggunakan bahasa daerah entah karena malu, entah karena faktor-faktor yang lainnya. Ini sebagai isyarat bahwa bahasa daerah itu nanti akan mengalami kemunduran, kritis, kemudian akan punah. Nah, inilah salah satu tujuan dari revitalisasi bahasa daerah itu. Untuk itulah kami melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah itu dengan beberapa proses kegiatan yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan koordinasi. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik itu usur pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh hadat, para komunitas, guru, dan sebagainya. Ini kami lakukan koordinasi terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang akan kita lakukan secara bersama-sama itu. Kemudian yang kedua, kami lakukan koordinasi juga ini dengan calon-calon fasilitatornya sebagai calon-calon penyuluh awalnya, atau guru nasionalnya misalnya seperti itu untuk yang tingkat provinsi. Kemudian tahap berikutnya adalah fasilitasi, yaitu pemberian materi dari fasilitator ini kepada guru utama. Guru utama ini jumlahnya kalau di Provinsi Lampung nanti 251 yang kami sasar. 251 guru utama termasuk nanti dari komunitas-komunitas, itu nanti yang akan memberikan pengimbasan kepada guru-guru yang lainnya. Misalnya itu nanti kami akan mengundang katakanlah ketua, wakil ketua, sekretaris satu apat, MGMP, bahasa Lampung misalnya. Kemudian para ketua ini nanti yang akan memberikan pengimbasan kepada guru-guru yang lain, yang nanti akan mengajarkan di kelas. Nah ini tahap berikutnya adalah pembelajaran nanti di kelas kepada para siswa. Sasaran kami hanya untuk SD dan SMP. Karena ini adalah penutur yang paling muda katakanlah begitu di usia sekolah yang nanti ini sebagai calon generasi yang akan datang. Jadi hanya untuk SD dan SMP. Kemudian setelah kami melakukan proses pembelajaran selama sekian bulan, nanti akan kita lihat seperti apa hasilnya. Ini nanti akan ada namanya selebrasi atau festival tunas bahasa ibu yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya nanti dari tingkat kabupaten, kota akan naik ke tingkat provinsi. Provinsi. Nanti Provinsi Lampung berarti nanti insya Allah di Bandar Lampung akan dilaksanakan FTBI bahasa daerah itu untuk Provinsi Lampung. Tahun berikutnya, ini yang nanti akan kami kumpulkan para pemenang di seluruh Indonesia itu dalam selebrasi tunas bahasa ibu tingkat nasional. Itu proses-prosesnya. Sehingga nanti untuk harapannya selain memperbanyak jumlah generasi muda yang menggunakan bahasa daerah, berikutnya adalah mengharapkan untuk wilayah-wilayah yang belum, yang belum menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal, ini pemerintah daerah nanti tergerak untuk dimasukkan nanti sebagai semacam muatan lokal di dalam mata pelajaran tersebut, walaupun hanya satu JPL misalnya. Kemudian harapan berikutnya lagi adalah makin banyaknya itu media-media yang memberitakan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Media-media baik nasional ataupun lokal yang memberitakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan pemberitaan ini, Al-Khamdulillah, beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu kami di Badan Bahasa mewakili Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapatkan penghargaan dari Humas Indonesia. Berkaitan dengan pemberitaan terhadap revitalisasi bahasa daerah ini melampaui pemberitaan-pemberitaan yang lain di bidang pendidikan dan kebudayaan. Al-Khamdulillah. Kemudian berikutnya lagi, ada beberapa atau makin tumbuh suburnya media-media yang menggunakan bahasa daerah di dalam pemberitaannya, siarannya, dan lain sebagainya. Termasuk juga ini misalnya siniar kerasa ini. Nanti ada sesi atau ada siaran-siaran yang menggunakan bahasa Lampung. Misalnya begitu. TV radar Lampung misalnya, radar Metro Lampung misalnya. Ini nanti ada semacam segmen yang menyiapkan beberapa jam lah begitu siaran menggunakan bahasa Lampung. Ada media lain misalnya, koran, majalah, dan sebagainya yang menyisipkan penggunaan bahasa Lampung. Ini adalah sebagai tujuan kita melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Sehingga untuk berikutnya bahasa daerah ini nanti bisa berkembang, bukan hanya kita lestarikan, tetapi juga kita kembangkan. Baik. Saya mencatat dua poin utama, Pak. Yang pertama, fokus pembelajaran bahasa daerah itu kepada penutur dengan usia muda, yaitu SD SMP melalui guru yang nanti akan dilatih, katakanlah begitu, agar bisa memberikan pembelajaran tentang bagaimana kemampuan berbahasa daerah, kemudian akan difestivalkan, akan dirayakan seperti itu. Kemudian juga program publikasi secara masif terkait isu revitalisasi bahasa Indonesia. Dan terkait dengan penghargaan tadi yang sudah didapatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang bagaimana upaya revitalisasi bahasa daerah ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan, melebihi dari isu yang lain ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sahabat bahasa yang ternyata isu revitalisasi bahasa ini benar-benar menjadi sesuatu yang harus kita dukung ya, Pak. Karena memang untuk Lampung sendiri, seorang ahli linguistik Bapak Hasim Gunarwan dari UI menyebut bahwa Lampung ini salah satu bahasa yang rawan punah. Nah begitu, kalau dimasukkan dalam enam kategori vitalitas tadi mungkin sudah masuk yang mengalami kemunduran. Jadi memang isu-isu kebahasaan ini sangat penting untuk bisa menjadi respons ataupun fokus dari pemerintah daerah juga. Nah kemudian saya juga ingin bertanya kembali kepada Ibu Hasnawati bagaimanakah menurut pengamatan Ibu Hasna sendiri setelah adanya kamus daerah Lampung Indonesia ini, bagaimana perannya dalam upaya pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah di Provinsi Lampung? Seperti apa respons masyarakat ataupun mungkin apakah penggunaannya ini sudah benar-benar membantu masyarakat Lampung untuk belajar dan juga dalam mempertahankan bahasa Lampung itu sendiri. Silahkan, Bu Hasna. Baik. Kamus Lampung Indonesia ini memang sangat diminati ya oleh terutama guru-guru bahasa Lampung. Tapi sayangnya memang kantor bahasa Provinsi Lampung belum dapat menyebarkan ke seluruh sekolah Pak untuk kamus ini. Tapi masyarakat sangat antusias dengan adanya kamus bahasa Lampung ini. Kemudian adanya kamus bahasa Lampung dalam bentuk elektronik yang bisa diunduh di Playstore itu juga sangat membantu sehingga masyarakat tidak harus memiliki kamus dalam bentuk buku tapi sudah punya gawai sudah bisa melihat kamus bahasa Lampung. Nah, kamus ini sangat penting ya untuk pelestarian bahasa daerah terutama untuk merekam kosa kata-kosa kata yang mungkin sekarang sudah tidak digunakan lagi di dalam masyarakat. Jadi ada kata-kata itu yang orang-orang umur 50 tahun itu mengerti maknanya. Sementara yang masyarakat atau generasi muda milenial ini sudah tidak paham. Sudah masuk kategori arkais mungkin. Iya, misalnya kata seperti tingkap. Tingkap itu kan jendela. Nah, anak muda sekarang itu tidak menggunakan lagi tingkap. Semuanya sudah menyebutnya dengan jendela walaupun mereka berbahasa Lampung Pak. Tapi kosa kata itu sudah tidak ada. Nah, alhamdulillah dengan adanya kamus kosa kata itu bisa tercatat dan terekam. Sehingga nanti bila dirujuk lagi artinya menemukan sesuatu yang tidak mengerti dapat kembali ke kamus. Jadi kamus ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat dan mereka sangat antusias. Terlebih lagi di kamus ini juga sudah memuat kedua dialek ya? Iya, kamus bahasa Lampung ini sudah memuat dua dialek. Ada dialek O dan dialek A. Kemudian contoh kalimatnya juga sesuai dengan penggunaan dialeknya. Sehingga masyarakat tidak hanya kenal bahasa dialek A saja atau dialek O saja. Bisa belajar dua-duanya. Bisa belajar dua-duanya. Bisa mengetahui dua-duanya. Saya juga ingin bertanya kepada Pak Ilam terkait produk kamus bahasa daerah yang sudah dibuat oleh kantor bahasa Provinsi Lampung. Mungkin ada masukan ataupun komentar ataupun barangkali yang bisa membangun ataupun memperbaiki kamus bahasa Lampung ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, Pak. Baik berkaitan dengan substansi sebenarnya sudah sangat bagus ini ya. Artinya sudah ada versi cetaknya. Walaupun terbatas mengingat anggaran yang terbatas. Kemudian sudah ada versi digitalnya. Apalagi kita sudah memasuki era 4.0. Sehingga semuanya nanti sudah didigitalkan. Nah hanya saja nanti ini tugas teman-teman di kantor bahasa Provinsi Lampung adalah terkait dengan sosialisasinya, kebermanfaatannya. Kalau outputnya kita sudah ada, ini output baru berhenti pada output. Tetapi berkaitan dengan kebermanfaatannya seberapa, ini nanti yang tetap harus dilanjutkan. Jadi tidak hanya menyusun, tetapi juga bagaimana mendiseminasikan ke sekolah-sekolah. Sosialisasi bahwa kita sudah punya kamus. Ini menjadi tugas teman-teman di kantor bahasa Provinsi Lampung. Kemudian bagaimana cara ngecek, ini, oh ini coba tolong ini. Tahu tidak misalnya begitu. Jadi ada semacam penelitian analisis terkait dengan kosa kata-kosa kata tertentu. Kira-kira masih paham tidak anak-anak Lampung ini dengan kosa kata itu. Misalnya kata tingkap, oh ternyata tidak ada yang tahu. Misalnya kita sudah menyusun sekian instrumen terkait dengan kosa kata-kosa kata yang ada di kamus ini. Ternyata dari hasil penelitian, ternyata sekian persen saja yang mengetahui kosa kata bahasa Lampung. Dan sebenarnya kamus daerah ini sangat penting juga bagi penutur nanjati. Misalnya saya sebagai orang Jawa, ketika saya nanti bertukas di Lampung, supaya saya bisa diterima di Lampung, begitu ya. Ini berarti saya harus mempelajari bahasa Lampung ini dengan cepat. Nah salah satu di antaranya, kita bisa belajar dari kamus ini. Sehingga kita tidak dibodohi misalnya, tidak diprank, tidak disiasati, dikerjai. Ini sangat penting juga. Jadi bukan hanya bagi penutur Lampung, bahasa Lampung, tetapi juga bagi penutur nanjati, nanbahasa Lampung. Sangat penting. Tugas besarnya adalah publikasi ya Pak ya? Publikasi dan sosialisasi. Ini yang paling utama. Karena KKLP itu salah satu pilarnya adalah melakukan publikasi sosialisasi. Baik. Terakhir untuk Pak Imam dan juga Ibu Hasnawati, apa harapan besar dari Bapak Ibu sekalian tentang adanya upaya pelestarian bahasa daerah ini? Salah satunya yang sudah dilakukan adalah dengan penyusunan kamus bahasa daerah. Saya mulai dari Ibu Hasnawati, silakan. Baik. Besar harapan kita di kantor bahasa provinsi Lampung ini agar bahasa Lampung ini nanti dapat dikenal oleh seluruh masyarakat yang tinggal di provinsi Lampung. Waktu itu dia baik masyarakat yang penutur jati ataupun pendatang berharap nanti bahasa Lampung ini bisa dikenal, diketahui. Walaupun tidak bisa mungkin komunikasi secara lancar, tapi minimal semua orang yang tinggal di Lampung dapat mengetahui bahasa Lampung. Dan jika mendapat kendala untuk memahami bahasa Lampung, bisa mengeceknya kembali di kamus. Baik. Pak Imam, silakan. Baik. Ini saya sampaikan bahwa inti dari kemanusiaan atau humanisme itu adalah budaya. Artinya kalau kita tidak berbudaya, dipertanyakan kemanusiaan kita. Dan inti daripada budaya itu adalah bahasa. Apakah itu bahasa Indonesia, bahasa asing, ataupun bahasa daerah. Dan kita yang di Indonesia ini yang berasal dari berbagai suku yang memiliki bahasa-bahasa Ibu, bahasa daerah, sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita mempertahankan, kita melestarikan, kita mengembangkan bahasa daerah tersebut. Mari bersama-sama kita lestarikan bahasa daerah kita. Kita utamakan bahasa Indonesia dan kita kemasailah bahasa asing seperti Trigatra Bangun Bahasa. Baik. Sebuah penutup yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Bapak Imam dan Sahabat Bahasa. Demikianlah bincang ruang temu edisi kali ini. Dan satu kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahasa daerah adalah kekayaan dan jati diri dari setiap bangsa Indonesia yang harus selalu kita jaga. Untuk itu, mari bersama-sama kita lestarikan bahasa daerah. Gunakan kamus bahasa daerah yang ada untuk semakin memperkaya pengetahuan kita untuk membangun bahasa daerah menjadi lebih baik lagi. Dan menjadi bahasa yang tentunya semakin menunjukkan jati diri dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah menonton ataupun menyaksikan video ini. Terus saksikan ruang temu di episode-episode yang lainnya untuk mendapatkan informasi seputar kebahasaan dan juga kesastraan. Jangan lupa untuk membagikan video ini serta berlangganan YouTube Senior Kelasa Kontor Bahasa Provinsi Lampung. Akhirnya saya Pak Rias, narakata ruang temu undur diri. Sampai jumpa di ruang temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Terima kasih telah menonton!